Terima kasih. Saya mau mengakui sesuatu, Om. Kamu mau mengaku soal apa? Saya yang berkosa suci, Om. Apa kamu bilang? Iya, Om. Saya yang berkosa suci, Om. Dan sekarang saya mau tanggung jawab, Om. Kurang ajar! Halo, anak mama saya. Halo, Mama. Lagi apa? Lagi baca majalah, Ma. Ayo, coba tetap Mama bawa apa? Mama bawa green tea. Green tea? Ya ampun, Mama. Makasih. Mbak, minta green tea-nya dong satu. Maaf ya, De. Green tea-nya kebetulan udah abis, De. Adek. Adek suka green tea juga. Kebetulan tante punya dua. Ini buat adek satu. Suci! Sucian. Sucian, kamu nelpon siapa sih? Eh, Karian. Karian? Iya. Katanya besok dia mau liburan ke Singapur. Ngomong-ngomong nggak? Nggak, nggak usah. Sekalian aja bilangin ke dia. Kalau dia itu nggak usah balik lagi ke sini. Halo, Karian. Halo? 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 Kamu kenapa? Rian, mbak. Rian! Halo? Halo? Mbak, ini Suci, mbak. Temennya Rian dari Jakarta. Rian ke Singapur naik pesawat apa ya, mbak? Kalau nggak salah, Dan Rian naik pesawat. Chris. Chris. Chris Tanta Air. Iya, iya, betul. Chris Tanta Air, nomor penerbangannya, D666, mbak. Iya, iya, betul. Memangnya ada apa ya? Eh, Ci! Ya, aku. Ci, kamu kenapa? Eh, Suci! Suci, Ci! Mbak? Suci? Ci? Suci? Mbak? Pak? Ada apa? Nggak tahu. Tiba-tiba dia jatuh pingsan, pak. Suci, kamu kenapa? Pak, Pak, Rian, pak. Rian kenapa? Rian kecelakaan, pak. Kecelakaan? Iya. Dia dan keluarganya pergi ke Singapur. Dan pesawatnya jatuh, pak. Ini tuh, pak, kira-kira Suci. Suci udah nyumpahin dia, supaya dia nggak balik lagi ke sini. Dan ternyata, pak... Suci, Suci. Jangan salahkan dirimu. Dan kamu juga jangan berpikiran tidak-tidak. Doakan saja, mudah-mudahan mereka selamat, ya? Ya, Tuhan. Iya, Tuhan. Iya. Kau tahu, engkau adalah maha menggenggam hidup dan mati hamba-hambamu. Terutama hamba-hambamu yang sedang mengalami kecelakaan pesawat. Selamatkanlah mereka. Terutama Rian dan kedua orang tuanya. Semoga aku dapat bertemu lagi dengan mereka. Dan meminta maaf atas segala perkataan dan perbuatanku, ya Allah. Aku mohon, kaburkanlah segala permintaanku. Dan semoga engkau selalu melindungi mereka, ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbah Allah, amin. Ci. Iya, mbak. Ci. Iya, mbak. Maaf, Ci. Di luar ada orang nyariin kamu. Katanya kurir bandara. Dia bawa surat dari Rian buat kamu. Adik yang bernama Suci. Saya kurir bandara. Ini ada surat dari saudara Rian. Tolong adik tanda tangani tanda terimanya. Terima kasih, ya Pak. Ya, sama sahaja. Bye. Cik. Cik. Mungkin saat kamu baca surat ini, aku udah pergi. Aku tahu, kamu marah sama aku, dan gak bisa maafin aku. Tapi aku pengen kamu ngerti. Selama ini kamu salah paham. Aku gak pernah seujung kuku jauh sekalipun, punya ingat untuk meninggalin kamu. Apalagi di saat kamu bener-bener perlu bantuan dan dukungan aku. Sorry, Ci. Kalau tulisan di surat ini agak kurang jelas. Gak bisa nahan air mataku. Tapi aku juga gak bisa gantiin kertas surat ini. Sama seperti aku gak bisa gantiin posisi kamu di hati aku. Ci. Mungkin ini air mata terakhir yang bisa aku tetesin buat kamu. Doain aku, Ci. Biar aku bisa terima keputusan kamu. Aku tahu. Kamu mungkin gak mencintai aku. Seperti aku mencintai kamu. Tapi Sekecil apapun Sisa cinta yang ada di hatimu Aku minta Jangan berhenti mencintaiku. Sampai jumpa. Aku mencintai. Aku becinta Aku mencintai kamu Aku mencintai kamu Aku mencintai kamu Gak salah liat nih, eh Andri keliatannya mama lagi seneng banget nih, iya dong, gitu dong ma, kan enak kalau ngeliat wajah mama tuh ceria, gak murung kayak kemarin-kemarin kan ma, Andri sih pengen mama kayak gini terus, iya ma ya, iya dong, eh derin-derin sebentar, mama mau tanya sesuatu sama kamu, nanya apa ma, kamu inget gak sama anak cewek yang tadi pagi kita ketemu di mall, maksud mama Susan, kamu kenal dia, iya ma, dia kan adik kelasnya Monik, adik kelas Monik, yang bener kamu, iya ma, emang kenapa mama nanya dia, mama suka sama dia, kayaknya anaknya baik ya, Kapan-kapan kamu aja kesini ya Aja kesini ma Harus gimana nih, mama gak boleh tahu kalau Susan adiknya suji, gua gak mungkin ngapus senyuman bahagia di wajahnya Tri, Rian kecelakaan Tri, Rian kecelakaan Kecelakaan gimana maksud lu? Barusan gua telfon ke rumahnya, kata pembantunya dia ke Singapura, naik pesawat yang hari ini diberitain kecelakaan Tri, gua mingung harus gimana Tri Nick, gua ngerti perasaan lu, tapi lu bisa berbuat apa Gua gak mau tahu, pokoknya gua harus nyusul Rian ke Singapura sekarang juga Nri Nick, lu gila apa, ngapain juga lu nyusul kesana, jangan nekat deh Halo, Nick, Monik, Monik Kalo Rian bener-bener ngalamin kecelakaan itu Berarti jalan gua buat ngedapetin hati suji terbuka lebar Kalo Rian Suji Ji Aku tahu kamu lagi sedih Aku juga ikut prihatin atas kejadian ini Aku kesini Untuk bisa bikin kamu tersenyum lagi, Ci Sorry, Matt Pokoknya gua gak mau lu dateng Tapi gua lagi pengen sendirian Aku ngerti, Ci Aku ngerti banget perasaan kamu Dan aku juga bisa ngerasain apa yang kamu rasain Aku bawain kamu bunga anggrek Ibu gua sendiri yang membentikin dari kebun Aku cuma berharap Mudah-mudahan bunga ini bisa ngurangin kesedihan kamu Makasih ya, Matt Makasih ya, Matt Perjalanan angin kencang yang selalu terjadi Menambah sulitnya usaha pencarian Gimana, Mbak? Mbak udah denger lagi kabar Rian, Om dan Tante? Gimana, Mbak? Udah ada kabar tentang Rian, Om dan Tante? Udah ada kabar Udah ada kabar Udah ada kabar Suci, Papa pergi dulu ya Tadi Papa sudah tinggalkan uang sama Mbak Sari Jadi kalau kalian butuh apa-apa Minta aja sama Mbak Sari Papa minta selama Papa tugas luar kota Kamu jagain susahnya Iya, Papa Suci, kalau kamu belum siap masuk sekolah Gak apa-apa Kamu harus pergi Nanti biar Papa telepon ke sekolah Gak, Papa Suci mau tetap sekolah Suci gak mau hindarin semuanya Suci harus hadepin, Papa Baiklah Sampai ketemu besok lusa ya Jadi selamat liburan lu di rumah aja, Ci Iya, Cia Gue setiap hari nonton TV Terus nyari berita tentang Rian dan orang tuanya Sabar sama banyak berdoa aja, Ci Semoga mereka ditemuin dengan selamat deh Gila ini perut Sampai bengkak kayak gentong air Di sulan apa digigit tawan Pasti liburan, kerjaannya cuma makan sama tidur doang Ya kan, Ci? Hahaha 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 Udah denger soal Rian loh Emang lo tau juga? Celas gue tau Apa sih yang gue gak tau soal Rian? Pasti ya lo yang guna-gunain dia Makanya dia kesalahkan Iya kan? Iya gak? Ngapain lo pake jaket ke sekolah? Lo kirain kutub putara? Udah seru kurang kutub Stop Hahaha Perut lo udah mulai mempuncit ya? Makanya malu ditutup-tutupin segala Sini loh Sini loh Woi pengumuman teman-teman Sebentar lagi bakalan ada anak baru di kelas kita Biar lain ada anaknya suci Lihat aja perutnya Udah mulai mempuncit Ya lo butuh ngapar Hahaha Malu gak lo meminta walau Apa-apaan ini? Pagi-pagi sudah ribut Kalian pikir ini pasar apa? Monique, Suci Senang apa kalian? Enggak Bu Cuman tadi Suci Nunjuk-nunjukin perutnya Udah mulai membengkak Kan malu-maluin Bu Suci Ke depan kamu Coba lihat putut kamu Benar-benar gak tau malu Perut sudah genut aja Masih berani nongol ke sekolah Cuti hamil kek Cari guru privat kek Biar kamu bisa belajar di rumah Ngerusak reputasi sekolah saja Tapi Bu Kepala sekolah udah izinin saya Untuk tetep sekolah disini Hehehe Enak banget kamu dibelain sama kepala sekolah Kalau saya yang jadi kepala sekolahnya Kamu sudah saya usir keluar dari dulu Ya sudah Sana kembali ke bencang kamu Itu susan ma Sebentar ya ma Ngapain lu kesini? Gue mau minta tolong sama lo Lo mau gak ikut gue sebentar? Ikut lo kemana? Nyokap gue pengen ketemu sama lo Nyokap lo? Emang ada kesana apa sama gue? Itu nyokap gue Nanti juga lo tau Tante? Eh Enak Susan Tante apa kabar tante? Baik Susan Susan bisa gak ke rumah tante? Tante mau bikin kue Tapi gak ada yang bantuin Ya Nanti pelangnya tante anterin Hmm Ayo dong Ya Ya deh Ya Eh Suci Suci Eh Kapan kamu mau menikah? Perut udah buncit masih juga jalan-jalan Dasar anak ngatuh malu kamu ya Saya kan harus sekolah bu Nanti kalo saya gak sekolah Masa depan saya gimana? Saya gak tanya soal sekolah kamu Yang saya tanya kapan kamu menikah Kita disini sudah resah dengan aib yang kamu bikin Itu bukan resah ibu Udah deh ibu masih gue campur Dasar anak ngatuh malu ngatuh sopan santum lagi Ini tanya malah pergi Dasar Wah Waalaikumsalam Mbak, Susan udah pulang dong? Belum tuh Dia belum pulang Kemana lagi tuh anak? Kemana lagi tuh anak? Eh, mau gak kamu? Aku dong, aku dong Boleh Oke Coba, bisa gak? Bisa dong Apa sih tante? Nih, lihat nih Muka kamu Ah Kenapa emong sih? Halo Halo, Poppy Pop, Susannya ada gak? Dari kakaknya Susan? Gak ada Kamu tau? Kira-kira sepulang sholat tadi Susan pergi kemana? Yaudah deh Makasih ya Pop Waalaikumsalam Susan Kamu abis dari mana sih? Hmm, maaf Mbak Seharusnya Tadi Susan izin dulu ke Mbak Mbak kan tanya Kamu abis dari mana? Dari Umanya Tante Retno Bikin kue Tante Retno? Dia itu siapa, San? Dia Mamanya Andri Kakak punya Monik Jadi kamu abis ke rumahnya Andri? Kamu tau? Dia itu siapa? Siapa? Dia itu orang yang merekosa Mbak? Kamu tau? Gara-gara dia hidup Mbak dan keluarga ini jadi kacau Kalau kamu masih menghormati Mbak dan keluarga ini Jangan pernah sekali-kali lagi kamu pergi ke sana Ganti Udah dua minggu lo hilang gak ada kabar yaan Tapi gue gak akan pernah berhenti berharap Lu lagi ngapain Yat? Lu lagi ngapain Yat? Setiap hari yang berlalu Hati gue semakin sayang sama lo Dia itu Dia itu Dia itu Merakundi?